Komisi CDPRD DKI Jakarta meminta Pemperf DKI melengkapi lapiran bukti paraf dari pimpinan organisasi perangkat daerah, yakni pimpinan dinas perhubungan, inspektorat, Birohukum, hingga pimpinan PT Transjakarta sebelum melalang 417 pes Transjakarta yang sudah tak layak beroperasi. Ketua Komisi CDPRD DKI Jakarta, Habib Muhammad bin Salim Alatas, di gedung DPRD DKI Jakarta selasa 25 Juni 2024 mengatakan, dukungan dari lintas pimpinan OPD merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi Pemperf DKI Jakarta sebelum mengantongi persetujuan DPRD. Di kesempatan yang sama, anggota Komisi C, Manuara Siahaan mengatakan hal tersebut perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa proses formal di internal eksekutif benar-benar telah dilalui. Jadi begini, kita dalam tata kelola pemerintahan mengenal istilah prosedur formal. Nah, menurut penjelasan eksekutif, prosedur formal itu sudah ditempu dalam bentuk para peserta semua SKPD yang terkait. Dan menurut penjelasannya sudah selesai. Oke, itu kita terima. Tetapi, fungsi kedewanan itu tidak semata-mata melihat prosedur formal. Supaya apa? Ketika prosedur formal sudah ditempu, ya, ini kan mengantisipasi di kemudian hari. Nah, ya, sifat kehatian namanya, ya. Nah, kita kan selaku pemerintah daerah harus dengan sikap kehatian-kehatian. Jangan-jangan di kemudian hari ada lagi orang yang mengkutak-kati kini. Maka kita sekarang harus sangat pruden. Sehingga semua informasi terkait Tengah Pusat ini dibuka saja secara berhasil. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.